Intro Berawal dari kecergian petugas unit patroli yang sedang melakukan cipta kondisi antisipasi adanya aksi curanmor, curat, dan curas di jalan Interchange Karawang Barat, Kecamatan Teluk Jembe Timur, Kabupaten Karawang, tiba-tiba petugas melihat sebuah kendaraan yang sangat mencurigakan. Saat akan diperiksa oleh petugas, tiba-tiba dua orang melarikan diri. Petugas langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil diamankan satu diantaranya ditangkap oleh warga. Setelah menangkap para pelaku, petugas langsung menggeledah kendaraan tersebut dan berhasil menemukan empat bal narkoba jenis ganja kering yang sudah dikemas rapi sebanyak 4 kg beserta sejumlah handphone yang diduga digunakan tersangka untuk berkomunikasi. Petugas langsung membawa empat orang tersangka ke Mapolres Karawang unit narkoba untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut kasat narkoba, dari keempat pelaku ini merupakan warga Bekasi dengan inisial L-A-A-S yang merupakan warga Bekasi, barang haram jenis ganja ini diambil dari wilayah Parung, Bogor dan diduga akan disebarkan di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Jadi awalnya ketika rekan-rekan anggota unit patroli baik dari Polres maupun Polsek melakukan kegiatan dalam rangka antisipasi C3 di wilayah Polres Karawang. Ketika melintas di jalan interceng di depan SPBU, mendapat satu kendaraan yang dicurigai kemudian rekan-rekan unit patroli mendatangi dan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan di Bagasi, terdapat ada empat bal yang dicurigai setelah melakukan pemeriksaan, itu adalah ganja. Menjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal lima tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Sulham melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!